Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam Pak Mirsa. Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung di tengah salah satu masa yang paling sulit bagi bangsa Indonesia, yaitu datangnya wabah virus corona. Karena badai pandemi datang tanpa peringatan dan hanya terhitung bulan setelah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjalankan pemerintahannya. Pada 2 Maret 2020, Presiden mengumumkan kasus pertama dan kini sudah ada 4,2 juta warga yang ditemukan positif COVID-19. Dan ada 143 ribu warga yang meninggal dunia akibat COVID-19. Bagaimana kemudian rekam jejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi? Kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah. Usai pengambilan sumpah jabatan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih menandatangani berita acara pelantikan disaksikan 10 pimpinan MPR. Mulai 20 Oktober 2019, Jokowi Ma'ruf resmi memimpin Indonesia hingga 2024. Dan layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia maju. Belum jauh kapal berlayar, badai corona menyapu dunia. Upaya memerangi pandemi difokuskan pada dua sisi. Sisi pertama, penanganan kesehatan. Pemerintah mengampanyakan protokol kesehatan, menekan mobilitas, dan membatasi kegiatan untuk memutus rantai penularan. Pemerintah juga melakukan testing, tracing dan treatment bila ditemukan kasus positif COVID-19. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, pemerintah meningkatkan infrastruktur kesehatan. Selain menambah daya tampung perawatan, pemerintah juga mengadakan peralatan dan obat terapi untuk pasien COVID-19. Pemerintah juga menggelar program vaksinasi dengan target 208 juta warga. Tujuannya untuk mencegah keparahan dan kematian bila terpapar COVID-19. Pemerintah mendatangkan total 430 juta dosis vaksin ke Indonesia. Sehingga kecepatan kita mengejar 700 ribu per hari untuk bulan Juni dan 1 juta per hari untuk vaksinasi ini bisa betul-betul kita kejar. Pada sisi lain, pemerintah bekerja keras untuk memulihkan ekonomi. Dalam situasi darurat untuk menyelamatkan ekonomi rakyat, Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020 mengenai refocusing dan realokasi anggaran. Anggaran-anggaran perjalanan dinas, pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat segera harus dipangkas. Pemerintah juga menggelontorkan berbagai program untuk menyelamatkan kehidupan kelompok ekonomi lemah. Sejumlah bansos digelar bagi warga miskin dan rentan yang terdampak pandemi. Seperti kartu sembako, subsidi upah, diskon listrik, dan bansos tunai. Pemerintah juga menggelar program prakerja untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Ada pula hibah bantuan Presiden untuk UMKM. 15,3 triliun rupiah yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Bangsa Indonesia terbukti dapat mengatasi gelombang pandemi. Kita belajar dari kesalahan sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Dari sebuah kota, wabah corona menyebar ke seluruh dunia. Akibat pandemi, denyut peradaban nyaris terhenti sehingga memicu krisis multidimensi. Kita semua tentunya harus membatasi pergerakan, menghindari kerumunan yang buntutnya berdampak negatif pada perekonomian. Berbagai pilihan sulit penanganan pandemi menjadi menu sehari-hari Presiden Jokowi Dodo. Mulai pengumuman kasus pertama di Indonesia hingga memilih model pembatasan kegiatan aktivitas warga atau masyarakat. Dan berbekal sukses melaksanakan amanat rakyat selama lima tahun pertama, Presiden Jokowi bekerja keras agar bahtera tidak karam diterjang badai wabah corona. Presiden juga harus memacu birokrasi agar berlari cepat untuk melaksanakan berbagai kebijakan prorakyat. Ada sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi menjadi kunci untuk selamat dari pandemi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Bagaimana kemudian rekam jejak dua tahun pemerintahan Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin selama ini? Dan apa saja catatan penting bagi pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga akhir masa jabatannya nanti? Kami akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami di studio malam hari ini yang pertama. Ada Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platte. Selamat malam. Pak Joni apa kabar? Selamat malam Mas Rayu, kabar baik, salam sehat. Salam sehat, jadi sebagai komandan pasukan yang bertegas menyebar luaskan informasi sejak awal pandemi, Pak Joni ada kampanye protokol kesehatan, kemudian kampanye vaksin sekaligus menjadi pemburu hoax ya? Betul, betul. Ini juga yang menjadi kunci di tengah pandemi. Mengatasi pandemi COVID-19 sekaligus mengatasi infodemi, termasuk infodemi COVID-19. Oke, baik. Pak Joni terima kasih sudah bergabung. Dan bergabung dari luar studio ada Menteri BUMN Erick Thohir. Pak Erick apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Mas Rayu, sehat-sehat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi secara online, nanti kita akan lihat bagaimana di bawah kepemimpinan Pak Erick, BUMN Informasi sekarang menjadi tulang punggung ujung tombak program vaksinasi nasional. Bagaimana capaiannya? Kita akan bahas ke depan nanti selama satu setengah jam ke depan. Kemudian ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mas Sandi, apa kabar? Selamat malam. Bergabung langsung dari Aceh. Waalaikumsalam, baik-baik. Mas Wayu, terima kasih. Metro TV sudah mengundang kami dari Bandar Aceh, Provinsi Aceh. Salam sehat. Baik, salam sehat. Kita akan bahas juga soal strategi pemulihan sektor yang juga terdampak pandemi, yaitu pariwisata. Kita tahu seminggu terakhir ini Bali sudah dibuka kembali untuk turis wisatawan asing. Kita akan minta update-nya seperti apa nanti. Kemudian ada Sekretaris Eksekutif Satgas Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam, Pak Raden. Apa kabar, Pak? Selamat malam. Baik, kita akan bahas nanti soal kapasitas Pak Raden sebagai ekonom senior juga yang dilibatkan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan juga pemulihan ekonomi nasional. Kemudian juga bergabung dari Singapura, ada Duta Besar Republik Indonesia, Suryo Pratomo. Selamat malam, Mas Tomi. Apa kabar, Pak Dubez? Alhamdulillah, sehat. Selamat sehat, Pak Yu. Baik. Pak Dubez, kita akan update bagaimana perkembangan negeri jiran, negara tetangga yang sebenarnya sudah siap-siap untuk masuk turun level dari pandemi ke endemi. Tetapi kita tahu, 1-2 bulan terakhir ini kembali diguncang kasus COVID-19 yang tinggi perharinya. Nanti kita akan update itu. Kemudian juga sudah hadir di studio bersama kami, ada Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermon Saputra. Mas Hermon, apa kabar, Mas? Baik, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering menemani saya setiap hari, wawancara selama pandemi. Kita akan update bagaimana progresnya di tengah capaian. Yang tentunya kita harus apresiasi, ada kasus yang bisa berhasil ditekan dalam waktu cukup singkat. Dan itu sudah diapri oleh dunia internasional. Dan juga kemudian ada pula salah satu ekonomi terkemuka Indonesia, Prof. Ari Kunchoro, yang sudah bergabung bersama kami juga di studio malam hari ini. Prof, apa kabar, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kami akan minta nanti perspektif dan pandangannya soal efektivitas kebijakan bantuan untuk rakyat dan juga berbagai capaian yang sudah dipasang targetnya. Kita lihat, kita review bagaimana soal pemulaian ekonomi nasional. Dan terakhir juga ada Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UMKM, Edi Satria. Selamat malam. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan berdiskusi juga nanti soal Bansos juga ada untuk khusus UMKM juga bagaimana progresnya nanti di 1,5 jam ke depan. Baik, kita akan bahas nanti selengkapnya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami, Pemirsa, di Metro TV. Terima kasih sudah menonton! Indonesia sampai kemudian menjadi polisi masyarakat juga untuk membasmi berita-berita bohong, disinformasi, misinformasi, hoax yang bertebaran, infodemic. Apa kalau Pak Joni yang bisa sampaikan selama 2 tahun hampir pandemi COVID-19 ini? Apa saja kendalanya? Ya, yang pertama pasti Mas Fayu ya, di awal tadi sudah disampaikan bagaimana semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi di awal pemerintahan Pak Jokowi Dodo, ya tanggal 20 Oktober 2019. Dan semuanya warga masyarakat kita siap-siap dengan optimisme yang tinggi itu untuk mengiring, mengisi, dan mengawal pemerintahan kita. Namun demikian, 3-6 bulan kemudian, COVID-19 muncul di Indonesia. Yang merubah seluruh arah gerakan pemerintahan. Dari target-target mengimplementasikan nawacita, dan lalu menghadapi dengan satu tantangan baru, yang tidak saja dihadapi oleh Indonesia, tapi dihadapi oleh dunia pandemi COVID-19 yang baru pertama kali. Terus terang saja secara jujur, ya, bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini tidak ada referensi dan benchmarknya. Ini hal yang sama sekali baru. Pola COVID-19 belum ada yang tahu. Dan karenanya seluruh dunia, termasuk Indonesia dan pemerintah Indonesia, belajar untuk mengenal COVID-19. Di saat yang bersamaan, masyarakat juga dituntut untuk belajar bagaimana dan apa itu COVID-19. Jadi sama-sama belajar? Sama-sama seluruh dunia, termasuk masyarakat dan pemerintahan belajar. Dan karenanya juga, di saat yang bersamaan juga, Indonesia lagi menggebu-gebu demokratisasi kebebasan berbicara, kebebasan pers. Ini dua arus besar yang satu kita belajar penangankan pandemi, di sisi yang lain kita mempunyai kebebasan yang luar biasa. Sehingga di saat itu, ya, di awal kita dihadapkan pada pilihan penanganan pandemi COVID-19 dari sisi medis, ya, yang membutuhkan sekali keikut serangan, pertahanan dan pemahaman masyarakat. Di sisi yang lain, ya, ekspresi kebebasan dan demokrasi itu juga muncul. Setiap orang ingin menyampaikan pendapat. Di sinilah awalnya dua tempur, medan tempur yang kita hadapi. Anda merasakan itu menjadi kendala besar? Kendalanya sangat besar, Pak Mas Rayu. Informasi yang bertebaran, publik juga mencari mana informasi yang paling akurat sebenarnya soal apa itu COVID-19? Persis sekali ya, COVID-19, berbagai para ahli menyampaikan apa itu COVID-19, bagaimana penanganan COVID-19. Dan semuanya betul, menurut referensi literaturnya masing-masing. Ya, semuanya betul. Tetapi kita butuh satu untuk menghadapi pandemi COVID-19, yaitu peran bersama seluruh pentahelix bangsa kita. Dan yang utamanya keikut sertaan, pemahaman, dan keyakinan, kepercayaan masyarakat. Inilah awal masalahnya. Pada saat masyarakat ada yang percaya dan dipengaruhi dengan pendapat-pendapat mulai tidak percaya, masuknya infodemic ya, hoax, diawali dengan begitu masifnya hoax, disinformasi, malinformasi, yang mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk bisa berjibaku bersama-sama. Nah, itu masalah yang pertama. Dan semua kanal komunikasi digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk melakukan iterasi pemahaman apa itu COVID di sisi yang satu. Di sisi yang lain, energi yang sama dipakai untuk mengatasi hoax dan disinformasi. Sampai kemudian, belum lama ini, John Hopkins University mengeluarkan rilis yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang pemulihan pandeminya dari kemarin Juni-Juli kita kacau balau, bisa turun dengan cepat, paling tidak 58 persen kasus turun dalam waktu dua minggu. Nah, itulah, itulah ya, dengan usaha kerja keras seluruh komponen bangsa kita, sisi medisnya menangani tugas dengan benar, ya literasi dan penjelasan kepada masyarakat dilakukan untuk meyakinkan masyarakat untuk mengambil bagian di dalam kebijakan pemerintah, mempercayai, memahami, dan melaksanakannya dengan baik. Inilah kunci sukses pemerintahan kita untuk menangani pandemi COVID-19. Di saat yang bersamaan, tugas-tugas non-kesehatan juga luar biasa beratnya. Dan disitu pula muncul infodemiknya sendiri. Terkait dengan vaksinasi, PPKM, dan COVID itu sendiri. Dan memang tugasnya sangat berat, namun demikian. Nah, ini momentum kita, kita lihat bagaimana kekuatan bangsa kita. Kegotong royongan kita, pemahaman kita di situasi yang sulit ini, dengan bekerja bersama-sama, soliditas dibangun, dibawa leadership yang kuat Bapak Presiden, dan arahan yang tegas, kita mampu menanganinya dengan baik. Dan akhirnya sekarang bisa terkendali, dan dipuji banyak negara dan institusi lain di dunia ini. Mas Hermawan, 58 persen dalam 2 minggu turun. Kalau menurut Anda, benar ini capaian yang memang patut dibanggakan, atau bagaimana sebenarnya? Apa kalau dari perspektif Anda? Saya melihat perkembangan kita saat ini, karena adanya task force team yang luar biasa ya, dalam arti kolaborasi multi-stakeholders. Tetapi kalau kita bicara ketahanan sistem kesehatan kita, sesungguhnya kita harus mempersiapkan diri lebih baik. Ketahanan sistem? Ketahanan sistem kesehatan. Jadi kalau kita membagi priorisasi di mana pemerintahan saat ini, sebenarnya ada 3 priorisasi Mas Wahyu. Pertama sebelum pandemi sendiri, di akhir 2019 hingga awal Maret 2020 yang lalu, bahwa kita itu belum betul-betul siap, dalam arti infrastruktur kesehatan untuk mengantisipasi potensi wabah. Kita sebenarnya terlibat di dalam Global Health Security Agenda, sejak tahun 2005. Bahkan sebelum itu, inisiasi dari multinational sudah dilakukan. Hanya saja memang ketika kita membicarakan kesehatan, ada ketidakmandirian, tanda kutip. Sebelum masa pandemi, yang akhirnya diuji dengan adanya COVID-19. Bahkan kita sebelumnya sudah menghadapi SARS, menghadapi MERS, yang semua itu dari rumpun virus corona. Nah, dengan COVID itu, kita sedikit mengalami kegagapan di awal-awal. Itu sebab kita terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan. Tetapi ketika masuk di 2021, kita diuji dengan over capacity, kejadian yang luar biasa naik di Januari, puncaknya di bulan Juni dan Juli, akhirnya pemerintah melakukan task force team yang lebih baik. Dan proses pembelajaran dari sebelum itu menjadi lebih oke di saat itu. Tetap soal aspek ketahanan layanan kesehatan itu masih menjadi PR besar. Mas Wahyu, 95% perbekalan kesehatan kita, alat kesehatan dan perbekalan farmasi, impor. Di sini tantangan, termasuk vaksin. Baik, baik. Saya bertanya-tanya, apakah itu kemudian harus kita siapkan untuk, apa ya bahasanya, kalau saya menantikan tapi jangan menantikan juga begitu, berjaga-jaga ketika nanti di akhir tahun ini, ada gelombang ketiga yang dikhawatirkan. Di Eropa, di Inggris misalnya, sudah dirasakan, tetapi tekanan ke rumah sakit rendah, karena sistem ketahanan kesehatan yang kuat. Betul sekali. Saya ingat waktu itu Pak Erick, waktu kita saat itu di Metro TV juga dengan Pak Erick, waktu itu kita memperhatikan bagaimana kesiapan itu semua. Makanya saya melihat teman-teman di kementerian belajar banyak, tetapi tantangan kita belum selesai, Mas Wahyu. Oke, baik. Bagaimana kemudian dengan vaksin yang menjadi salah satu kunci sukses untuk menekan pandemi, yaitu dengan program vaksinasi COVID-19 nasional. Bukan hal yang mudah, untuk memvaksinasi ada target 208 juta warga, ini menjadi kerja keras yang menjadi dan mendapat apresiasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Awalnya, banyak yang pesimis dengan program vaksinasi di tanah air, bahkan disebut butuh waktu 10 tahun untuk mencapai target kekebalan komunitas melalui vaksinasi. Namun Presiden Jokowi tak main-main saat mencanangkan target 1 juta vaksinasi per hari. Akhir bulan lalu, vaksinasi harian bahkan sempat menembus angka 2 juta sehari. Laju vaksinasi Indonesia mendapat pujian Badan Kesehatan Dunia. Indonesia bahkan tengah menggelar vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan. Tujuannya untuk melindungi mereka yang berjuang di garda terdepan. Ya baik, itu dia capaiannya adalah kita sekarang ada di posisi kelima besar negara yang laju proses vaksinasinya juga cepat, sudah lebih dari 100 juta dosis yang disuntikan. Tadi disinggung sendiri oleh Mas Hermawan, Mas Erick, Pak Menteri BUMN, soal bagaimana mengorkestrasi ada sektor-sektor BUMN yang juga dilibatkan untuk program vaksinasi nasional. Apa progresnya yang bisa Anda laporkan untuk saat ini? Ya tentu tadi disampaikan Mas Hermawan, Pak Joni Pelate, di awal-awal dan tentu kondisi hari ini kita terus membaik. Tetapi memang itu yang sekarang kita terus tekankan, pasca COVID. Bukan berarti kita sudah lengah terhadap COVID. Kita tetap harus tentu vaksin, memakai masker dan waspada. Tetapi memang pasca COVID ini yang harus sekarang kita siapkan. Karena kita tidak tahu apakah ada nanti pandemi lain yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Nah karena itu kami dari Kementerian BUMN yang kebetulan memang kita punya kluster kesehatan. Ya kita sekarang mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Ada empat hal. Satu, bagaimana infrastruktur daripada kesehatan kita. Apakah baik di rumah sakit? Apakah juga turunan dari rumah sakit itu seperti tadi obat-obatan, lalu alat kesehatan? Nah karena itu kami di Kementerian BUMN terus membangun tadi persiapan rumah sakit, bahkan rumah sakit internasional yang ada di Bali. Dan turunannya juga tadi disampaikan kita membangun infrastruktur sekarang melalui Pertamina. Kita membangun yang tadi yang kita siapkan paratesamol. Kita untuk siapkan itu supaya tidak import lagi dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak kalah pentingnya vaksin. Ya karena vaksin ini juga menjadi kunci persiapan kita ke depan. Kita tidak mungkin import vaksin. Memang di awal tahun waktu itu ketika Bapak Presiden menugaskan saya dengan Ibu Menlu, kita berhasil mendapatkan 260 juta vaksin dari China dan 100 juta dari Inggris. Tetapi sampai kapan kita mau import terus? Nah ini yang kita lakukan, kenapa yang namanya vaksin daripada merah putih ini harus segera disiapkan. Yang lainnya tentu tidak kalah pentingnya persiapan sumber daya manusia. Ini yang kita lakukan, kenapa? Ya akhirnya penting, kita masih kekurangan para nakes. Makanya kita akan juga mengirim beberapa dokter ahli sekarang ke beberapa mancanegara di bawah BUMN. Pak Budi sekarang sedang di Amerika, sedang membuka tadi apakah kita bisa mentraining dokter-dokter muda. Dan sekalian harus adanya perubahan bagaimana jumlah dokter terus ditambah. Karena kita tertinggal 10 tahun. Yang terakhir R&D, research. Ini juga menjadi kendala di kita, karena itu saya terus beraliansi dengan BRIN. Dimana kita harapkan ada penemuan-penemuan baru daripada R&D kita, yang sejak 1998 juga banyak tertinggal. Dan ini kemarin sudah dicetuskan oleh Bapak Presiden bagaimana R&D harus menjadi kunci ke depannya juga. Oke, baik. Itu poin-poin yang disampaikan menjadi titik yang harus ditingkatkan agar kita bisa menyiapkan nanti pasnya COVID kalau isilah tadi dari Mas Erik. Saya ingin minta pendapatnya nanti dari Mas Hermawan Sabutra. Usai jeda berikut ini, Pak Bersa. Tetap bersama kami. Ya, baik Pemirsa kembali di spesial program 2 Tahun Jokowi Ma'ruf Amin. Pandemi kini tengah dalam kondisi landai memang. Namun Presiden berkali-kali mengingatkan agar kita tidak euforia dan lupa untuk tetap waspada. Juli 2021 tercatat dalam sejarah karena mencetak rekor temuan kasus dan kematian harian akibat COVID-19 tertinggi selama pandemi. Hari ini, ekskalasi pandemi telah turun lebih dari 90 persen. Pandemi gelombang pertama dan gelombang kedua telah dilalui Indonesia. Kini tantangannya menjaga kurva agar landai selamanya. Kita tentu tak ingin dihantam badai gelombang ketiga. Ya, ancaman gelombang ketiga di akhir tahun nanti yang tentunya tadi dengan segala pendekatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah lewat Mas Herik tadi Menteri BUMN yang sudah mengatakan poin-poinnya. Tetapi relaksasi ini ada Bali yang mulai dibuka. Mas Herawan, bagaimana kita benar-benar bisa memainkan fungsi rem dan gas ini benar-benar imbang? Ada dua sisi pendekatan yang harus kita lakukan, Mas Wahyu. Pertama pendekatan dari sisi regulasi, yang kedua dari perspektif perilaku. Nah, regulasi kita mulai dari PPKM darurat yang sudah kita gulirkan sejak bulan Juli kalau nggak salah, itu sebenarnya sudah mampu membuat itu perlahan-perlahan itu landai. Dan PPKM darurat kita kalau kita bandingkan dengan lockdown ala India, kita sebenarnya ketat. Lebih ketat kita ya? Lebih ketat kita. Hanya PPKM ala Indonesia, ini kan tidak seperti lockdown yang mengunci habis. Tetapi ada pada sentra-sentra tertentu, kota-kota tertentu, dan intervensinya berdasarkan zona. Nah, inilah yang memang membuat perlahan itu turun. Tetapi ini tidak cukup. Nah, adanya edukasi terkait dengan perilaku atau community-based inisiatif, itu yang seharusnya betul-betul menumbuhkan. Dan akhirnya peran ini kan diambil oleh pemerintah daerah. Bupati, wali kota sangat menentukan bagaimana satgas-satgas di lapangan itu mengawasi perilaku, sekaligus menumbuhkan kesadaran yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Dengan instrumen yang ada saat ini, PPKM yang terus diturunkan, DKI Jakarta sekarang sudah ada di status level 2 PPKM, apakah memang seharusnya seperti itu? Atau memang harusnya tetap di level 3 dulu? Jangan terlalu longgar. Kita berkaca ke negara tetangga misalnya di Singapura. Indikator leveling ini kan berdasarkan indikator epidemiologinya. Jadi bukan persoalan mau kita atau tidak, tetapi dengan DKI Jakarta kita ambil contoh, hampir 100% tervaksinasi, protokol kesehatan secara menyeluruh teredukasi dengan baik, perkantoran juga membentuk satgas-satgas COVID, maka memang relaksasi ini buat DKI menjadi sesuatu yang wajar. Buat DKI? Buat DKI. Tetapi memperlakukannya seluruh Indonesia hati-hati. Dan edukasi dan kesiapan masyarakat harus juga dioptimalkan sembari menyediakan fasilitas kesehatan, Mas Wahyu. Oke, baik. Kita ingin belajar juga dari Singapura. Pak Dubs, Mas Tommy, yang kemarin beberapa bulan yang lalu, Singapura sudah meneklir bersiap-siap untuk turun level dari pandemi ke endemi. Tetapi, kita tahu bersama-sama kasus justru meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah karena ada varian Delta masuk Singapura tanggal 8 Mei, dan kemudian tanggal 16 Juli itu ada kasus yang terjadi di Singapura ketika sekelompok masyarakat itu abet pada protokol kesehatan. Mereka melanggar aturan dengan datang ke tempat karaoke. Mereka datang tidak membawa alat digital tracing-nya, tidak membawa handphone-nya, sehingga ketika muncul satu kasus, sulit untuk dilacak orang itu siapa yang terkena. Dan setelah itu, orang itu kemudian menyebar, menulari di rumah tangganya, bahkan dari satu daerah di Tanjung Pagar sampai ke Punggol dan hampir ke semua ke Singapura. Dan kalau kita lihat angkanya, grafiknya sejak 16 Juli itu dari tadinya hanya puluhan menjadi ratusan, kemudian 500, tanggal 21 September itu mulai 1.000, kemudian naik sekarang sampai 3.500. Jadi, 1-2 orang tidak disiplin, maka seluruh bangsa itu akan menerima akibatnya. Padahal instrumen protokol kesehatan Singapura menjadi yang dijadikan standar begitu ya, dicoba ditiru oleh negara-negara, walaupun kalau kita agak sulit sepertinya. Ternyata bisa jebol juga begitu ya? Ya, sekali lagi, kalau orang itu tidak disiplin, kan semua bisa jebol. Jadi yang tadi saya katakan, kejadian itu hanya kejadian di tempat satu karaoke. Dan orang yang datang ke sana, mereka tidak membawa digital tracing, dan di tempat karaoke ketika itu, aturan di Singapura tidak boleh menjual minuman, tidak menjual makanan, ternyata mereka menjual makanan dan minuman. Karena itu, kemudian tempat karaoke itu dijatuhi hukuman yang sangat keras, tetapi akibatnya sampai sekarang sulit untuk dilakukan pelacakan. Karena sekali lagi, orang yang datang ke tempat itu tidak membawa digital tracing. Padahal di Singapura itu sistemnya sangat baik, dan ketika orang itu membawa digital tracing, kalau dia melakukan kontak kerat, itu datanya dengan cepat diketahui oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi satu yang menarik dari Singapura, Wahyu, mungkin kita juga harus belajar. Kita bersyukur apa yang dilakukan oleh Pak Erick sama Ibu Menlu, berjuang untuk mendapatkan vaksin, kemudian kita berupaya untuk melakukan vaksinasi, walaupun kemudian di awal kita dipertanyakan kenapa memilih Sinovac, tetapi ketika itu, pilihan terbaik yang ada dan kita bisa dapatkan adalah Sinovac. Dan dari semua negara ASEAN, hanya Indonesia dan Singapura yang bisa mendapatkan vaksin lebih awal, dan negara-negara yang terlambat, sekarang kasusnya sangat tinggi, dan kemudian mereka juga agak kewalahan. Bedanya karena Indonesia terlalu besar dan jumlah orang yang harus divaksinasi juga cukup banyak. Memang fully vaccinated kita masih sekitar 40%, Singapura sudah 84%, karena itu di Singapura, walaupun kasusnya 3.500, 98% itu mereka sembuh, tingkat orang sakitnya hanya 0,2%, orang yang meninggal 0,1%. Artinya tekanan ke rumah sakit juga rendah sekali ya? Oleh Singapura, sekarang ini mereka tidak memilih zero COVID, tapi tidak juga memilih untuk hidup bersama COVID. Nah, itu dia. Pandemi tentu tak akan segera pergi, namun roda kehidupan juga tak mungkin berhenti. Lalu, bagaimana kita dapat tetap produktif di tengah pandemi? Presiden Joko Widodo sendiri mengajukan konsep transisi pandemi menuju endemi. Kehadiran wabah membuat seluruh aspek kehidupan berubah. Protokol kesehatan kini wajib diterapkan untuk menjamin keselamatan. Kehidupan kita perlu kembali ditata agar terus berjalan di tengah keterbatasan. Seiring melandainya pandemi, kita menyambut upaya transisi menuju masa endemi. Jangan kita mengumbar euforia menjadi jumawa dan tidak lagi waspada. Ya, jangan euforia. Salah satu aspek yang dikhawatirkan adalah ketika negara kita kembali membuka gerbang untuk menyambut turis mancanegara. Pak Menteri, Mas Andi, sudah satu minggu hampir Bali sudah dibuka lagi untuk turis mancanegara. Ini tentu menjadi concern kita semua. Tadi belajar dari Singapura, jangan ada euforia berlebihan. Ada dari sektor wisata, pariwisata juga yang menjadi biang keladi begitu. Meledaknya kasus di Singapura. Bagaimana antisipasinya yang disiapkan? Ya, tentunya pembukaan Bali dan Pulauan Riau untuk wisatawan mancanegara dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Protokol kesehatan diterapkan secara sangat ketat dan disiplin, terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. 34 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, kita memprioritaskan penanganan COVID-19 dan aspek kesehatan dan keselamatan. Sehingga per hari ini kita melihat dampak terhadap lapangan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita mitigasi. Presiden Jokowi mendapat penghargaan sebagai winner of Tourism Award di tahun 2021. Bukan karena kita secara tergesa-gesa membuka sektor pariwisata, namun karena kehati-hatian kita dan penanganan COVID-19. Oleh karena itu, dengan pembukaan kembali-bali, kita harus melakukan dengan tingkat yang kita sebut sebagai end-to-end CHSA, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Dan kami akan pantau secara ketat, kami akan lakukan semuanya berbasis data, berbasis dengan sains, dan masukkan semua dari para pakar epidemiologi yang kita dapatkan secara reguler di evaluasi mingguan yang kami lakukan. Baik, baik. Instrumennya seperti apa? Mekanisme pelindung proteksinya seperti apa? Agar kasus seperti di Singapura juga tidak terjadi di Riau, tidak terjadi di Bali, tidak terjadi di manapun di negeri ini. Terutama ketika turis mancanegara sudah masuk. Kuncinya, pada pola daripada data yang kita gunakan untuk menentukan negara yang diperbolehkan wisatawan mancanegara yang masuk semuanya berbasis data dan matriks yang sudah disepakati. Kedua adalah karantina lima hari karena proses inkubasi itu rata-rata antara 3,7 sampai 3,8 hari. Nah, kami melihat ada geliat juga karena ada wisatawan Nusantara yang menjadi satu potensi memberikan kesempatan kepada kita untuk menguji-cobakan destinasi wisata dan sentral ekonomi kreatif agar mereka terbiasa menggunakan aplikasi peduli lindungi, terbiasa juga menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Memang ini menjadi tantangan yang terus harus kita tinggalkan kepada Tuhannya. Dan saya sangat berterima kasih kepada koleha-koleha saya di pemerintahan dan terutama kolaborasi Penta Helix, pemerintah, dunia usaha, media, terima kasih Metro TV, juga institusi pendidikan, Prof. Ari, terima kasih, para pengamat komunitas, terima kasih, Pak Hermawan, dan teman-teman yang ada di dunia usaha, para deng-para dede, luar biasa. Menurut saya ini kolaborasi kolaborasi yang sangat diperlukan untuk kita bisa terus mengendalikan COVID-19 ini. Iya, kuncinya tentunya untuk memulihkan ekonomi nasional adalah dipulihkan dulu, ditekan dulu laju kasus COVID-19. Kita akan bahas lagi bagaimana agar relaksasi untuk membuka segala aktivitas bentuk industri usaha ekonomi ini tidak kemudian menyebabkan kasus baru lagi, beledak gelombang ketiga, dan sebagainya. Kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. Baik, saya ingin lanjutkan lagi ke menparagraf, Mas Sandi, bagaimana agar para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif, pariwisata, termasuk pelaku wisatanya, bisa benar-benar tertib. Pelaku wisata dari mancanegara bisa benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan dan aturan main di negara kita ini. Cara teknisnya seperti apa? Peduli lindungi nanti bisa digunakan, dimanfaatkan, atau tiga untuk turis-turis ini? Saat bisa dan peduli lindungi nanti berkoordinasi dengan Pak Menkong Binko dan Pak Menkes ini akan terintegrasi dengan platform-platform dari negara masing-masing mereka dan bisa digunakan tanpa harus mereka mendownload aplikasi peduli lindungi. Jadi integrasi ini yang tentunya harus kita tingkatkan sehingga ada kemudahan bagi wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan memudahkan juga bagi kita melakukan kontak tracing dan penanganan COVID-19 berbasis data yang akurat dan terverifikasi. Kami melihat bahwa para pelaku usaha ini sudah meningkatkan kepatuhan mereka dan dari data yang kami terima hotel maupun restoran tingkat kepatuhannya sudah hampir mencapai 90% lebih dan restoran maupun kafe yang di luar mal ini sudah di atas 80%. Dengan kepatuhan yang akan terus kita tingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi juga harus dibarengi dengan tindakan tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan. Dan ini pesan yang harus kita sampaikan secara tegas kepada wisatawan mancanegara bahwa jika mereka tidak patuh terhadap para wisata yang berkualitas para wisata sehat yang berkelanjutan dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan maka tindakan tegas akan segera diambil. untuk memastikan bahwa kita tidak mengambil satu resiko peningkatan kasus terutama dalam antisipasi menghadapi gelombang ketiga sebelum akhir tahun ini. Yang kemungkinan akan bersamaan dengan liburan Nataru. Jadi ini yang kita butuh sekali kerjasama dari semua pihak dan saya yakin karena para wisata kita sudah hampir satu setengah tahun dalam keadaan yang sangat tertekan sangat prihatin kerjasama dari semua pihak ini yang kita butuhkan untuk membuka lapangan kerja kembali di sektor ini dan juga menggeliatkan kebulihan dan kebangkitan sektor para kerja. Oke, baik. Pendekatan teknologi, pendekatan data yang harus dikedebankan apa yang disiapkan di Peduli Lindung ini? Pak Johnny. Peduli Lindung ini sudah menjadi satu aplikasi penting untuk hidup bersama COVID-19 baik pandemi maupun nanti endemi. Nah, saat ini Peduli Lindungi fitur-fiturnya sudah banyak sekali. Sudah terintegrasi untuk tracing dan tracking dengan silacak Kemenkes dengan P-Care BPJS dengan E-Hack Alert System dan kita sedang mengembangkannya untuk juga bisa digunakan dengan bahasa Inggris untuk wisatawan mancanegara dan paspor identifikasi tidak saja berasal NIK tapi juga paspor Jadi ketika turis-turis ini tiba di negara sebelum masuk border sudah harus download isi dulu? Tahap sekarang begitu dia tiba di Indonesia dia bisa langsung download itu dan nanti pada saat dia kembali ya akan otomatis juga itu di-delete untuk jangka waktu tertentu Nah, kita juga sudah siapkan Peduli Lindungi untuk persiapan G20 ya G20 tetapi penggunaan Peduli Lindungi ini tentu harus berhati-hati Kenapa berhati-hati? Karena Peduli Lindungi terkait dengan data pribadi masyarakat termasuk NIK di dalamnya Sehingga dalam rangka untuk mendukung pemanfaatan Peduli Lindungi kita harus pastikan teknologi enkripsi yang betul Kesadaran akan menjaga teknologi dan pemanfaatan teknologi enkripsi ini penting karena ini digunakan oleh warga asing juga tidak saja warga nasional kita dan SDM yang memadai Nah, kita perlu juga SDM yang memadai yang tertib dan disiplin memadai Peduli Lindungi Semoga saja Peduli Lindungi ini bisa digunakan dengan baik dan Pak Yu yang saya sampaikan saat ini sudah 60 juta pengguna Peduli Lindungi di Indonesia dan sudah digunakan 100 juta kali dan ini salah satu aplikasi besar di dunia saat ini adalah Peduli Lindungi aspek fundamental untuk menunjang berbagai pemulihan termasuk pemulihan di sektor ekonomi karena data sudah menunjukkan bahwa ekonomi kita tampak mengembirakan namun benarkah telah terjadi pemulihan kita lihat berikut ini Pandemi sempat menyeret Indonesia ke jurang resesi pada 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat minus selama dua kuartal berturut-turut seiring pandemi yang mengalami perbaikan ekonomi juga mengalami pemulihan bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat hingga 7% pada kuartal kedua tahun ini lalu bagaimana prospek ekonomi tahun depan baik saya ingin ke paraden langsung 7% sempat paraden di kuartal kedua kemarin tetapi langsung dihantam varian delta sehingga sekarang targetnya round 3,74,5 realisasinya bagaimana di kuartal 3 nanti keempat ya terima kasih kuartal ketiga kita akan tertekan artinya dibandingkan dengan kuartal kedua yang 7,02 tadi itu di kuartal ketiga ini kita melihat mungkin antara 3 ke 4 tapi kemudian kalau kita lihat data-data yang mulai keluar yaitu data leading indicator pada bulan September sudah terlihat pemulihan kepercayaan daripada konsumen pemulihan kepercayaan konsumen ini sangat penting sekali sebagai indikator terhadap konsumsi rumah tangga dan juga nanti sebagai leading indicator terhadap investasi nah kalau ini berlanjut kita lihat pengendalian daripada pandemi itu itu sebetulnya yang memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen tadi itu kalau ini berlanjut pengendalian daripada pandemi ini dengan arti tingkat reproduction-nya itu sudah di bawah satu dan itu terus berlanjut di kuartal keempat maka belanja konsumsi rumah tangga tadi dan investasi akan naik ingat kontribusi daripada belanja rumah tangga ditambah dengan investasi itu hampir 88% dari PDB dimana konsumsi rumah tangga sekitar 57% dan 31% investasi atau gross fix capital for missions jadi kita gak boleh terlampau berharap kepada stimulus fiskal yang sekitar 9% tetapi lebih berharap kepada konsumsi rumah tangga dan investasi yang digerakkan oleh kepercayaan yang muncul itu oke oke sudah ada berbagai macam paket stimulus kebijakan kita Prof Ari apa apa yang bisa kita lihat capanya selama sudah ada dua dua kali dana pengelolaan ekonomi nasional yang dikucurkan jadi ini adalah mitigasi pandemi itu adalah mencoba membatasi mobilitas padahal ekonomi itu ada sisi permintaan sisi produksi dan ini pemerintah mencoba mempertahankan artinya dia turun tapi jangan sampai turun dua level minimum jadi ini seperti pesawat yang punya aerodinamis jangan sampai terlalu pelan kalau gak dia stall nah ini terjadi di negara-negara Eropa dan Amerika dimana investasinya tinggi karena ada masalah di rantai pasokan sisi suplainya tidak dijaga sehingga ketika ada pemulihan gak ada barang stok semua habis nah kalau kita karena informalitas pemerintah memilih PPKM maksudnya untuk menjaga sisi informal baik permintaan masyarakat maupun sisi produksi dengan kur produktif sehingga tetap terjadi dinamika walaupun pada level yang mungkin tidak terlalu tinggi jadi permintaan itu tidak berhibernasi secara total masih ada yang terjadi dan ini kita lihat dampaknya adalah pada inflasi inflasinya masih 1,59 berarti masih ada barang dan permintaannya juga permintaannya masih ada juga jadi isilahnya itu pelan-pelan tumbuh-tumbuh tidak seperti Eropa dan Amerika jadi ini adalah salah satu pilihan yang dilakukan pemerintah pada saat awal yang memperhatikan bahwa karakter dari perkenaan Indonesia itu adalah sebenarnya karakter informalitas yang tinggi semuanya itu pada sistem bisnis yang kecil rumah tangga itu adalah konsumen dan produsen dan ini mempunyai dampak pada nanti recovery pada tribulan keempat dan tahun 2022 kira-kira apa pengaruhnya kita tidak tahu apa yang disiapkan oleh pemerintah menjelang libur Nataru nanti ada juga kekhawatiran pelaku usaha sektor UMKM yang informal tadi kalau nanti diperketat lagi misalnya Prof apa yang terjadi kira-kira di 2022 nanti kalau kembali tertekan misalnya nah disinilah masuknya kebijakan prokes kesehatan jadi kalau dibuka memang harus karena tidak bisa hibernasi tapi prokesnya harus ketat nah disinilah tricky-nya tapi kita lihat dari penurunan angka kasus positif harian yang cukup drastis kemarin kita tetap harus istilahnya itu mempunyai sedikit keberanian untuk bisa membuat keduanya itu match nah di Eropa itu memilih kadang-kadang terlalu ekstrim kesini kadang-kadang terlalu loose ya seperti di Amerika sehingga fluktuasinya sangat besar jadi kira-kira sebagaimana itu nanti di jelang akhir tahun nanti di Nataru nanti kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dijawab nanti berapa hari kita jeda terlebih dahulu usai headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat kita lanjutin kembali baik kembali di spesial program 2 tahun Jokowi Ma'ruf Amin saya ingin kembali ke Prof. Ari Prof. Ari tadi pertanyaan saya yang menggantung sebelum kita jeda adalah bagaimana caranya kemudian di Nataru nanti ini jadi pemerintah itu PPKM itu sebenarnya teori antrian diumumkan situasi membaik tapi PPKMnya tetap level 4 lalu apa yang diubah kontennya jadi hati-hati ini kontennya saya ringankan tapi PPKMnya tetap loh levelnya tetap seharusnya jadi masyarakat juga lihat wah ini saya bisa ini tapi saya harus hati-hati jadi masyarakat itu sekarang mengalami pembelajaran ini kita lihat dari indeks yakinan konsumen kalau kasus positif yang meningkat dia langsung turun keyakinannya tidak beli tidak jalan-jalan tidak beli barang lama tapi kalau kasus positif harianya menurun dia mulai belanja lagi jadi inilah kesehatan sama ekonomi nempel nih tidak seperti pada waktu awal ada trade-off jadi sebenarnya makin aman tapi kan tren tren penurunan level status PPKMnya kan sekarang sudah Jakarta sekarang sudah level 2 Prof nanti bagaimana ketika antisipasi untuk Nataru padahal kasus semakin landai tentunya kita harapkan tetapi levelnya ini terus menurun kontennya lagi misalnya ganjil-genap pembatasan kapasitas misalnya pesawat kereta api kemudian juga bisa hotel itu signaling jadi situasi masih belum aman betul tapi kalau sudah nggak tahan di rumah ya silahkan tapi hati-hati loh nah ini yang untuk menghindari namanya announcement of effect jangan kita bilang wah sudah oke wah itu pasti akan terjadi bedol desa itu karena kita tentu harus menjaga juga sektor perdagangan dan jasa yang paling terdampak pandemi COVID-19 ini UMKM yang biasanya kebal krisis juga sebenarnya nyaris UMKM dipercaya menjadi kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi ada 64 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi 60% PDB nasional dan menyerap 50% tenaga kerja namun berbagai pembatasan telah memukul ekonomi UMKM hingga banyak yang kehabisan modal dan akhirnya gulung tikar sektor retail konsumsi juga menjadi penopang ekonomi nasional dengan kontribusi 58% PDB namun aturan protokol kesehatan berdampak pada pembatasan kegiatan di pusat perbelanjaan hingga penutupan selama berbulan-bulan sektor retail ini yang harus diselamatkan juga UMKM sebelum nanti saya ke Pak Edi saya ingin ke Paraden terlebih dahulu bagaimana kita bisa bersinergi untuk menyelamatkan teman-teman pelaku usaha ini ya seperti tadi sudah disebutkan antara rem dengan gas ini memang harus selalu seimbang kapan kita injak rem tadi yang dikatakan oleh Prof dan juga teman-teman semuanya bapak dan ibu ini mengenai rem itu sekarang gasnya ada itu harus tetap seimbang nah sekarang gasnya ini yang dilakukan oleh pemerintah pertama yang kita buat jelas adalah bagaimana kita melindungi yang paling rentan di dalam perekonomian kita itu baik itu masyarakatnya maupun UMKM itu yang kita sebutkan dengan jaringan jaring pengaman sosial atau perlindungan sosial dan satu lagi kita sebutkan juga jaring pengaman sektor real terutama kita berikan kepada yang paling membutuhkan UMKM itu itu yang dilakukan oleh pemerintah dan selama tadi PPKM dilakukan ya ini adalah menjadi salah satu kunci supaya mereka-mereka ini tetap bisa bertahan apa yang dikatakan supaya tidak stall ekonominya tidak akan jatuh habis disini dan inilah di dalam sejarah republik ini pertama kali diberikan bantuan yang demikian masif kepada yang paling rentan di Indonesia paling masif kita juga mengalami krisis tahun 98 2008 tapi ini jauh-jauh lebih besar ya ingat di 98 yang dibantu adalah boleh dikatakan orang-orang yang kaya yang ini boleh dikatakan seluruh bantuan itu diberikan kepada yang miskin dan yang paling butuh yang paling rentan oke baik sebelum saya ingin minta tanggapan dari Pak Edy kita simak informasi berikut ini kami mengapresiasi langkah-langkah pemerintahan Pak Jokowi setelah dilantik pada tahun kedua ya atau periode kedua ada beberapa hal yang memang menjadi catatan penting bagi kami asosiasi UMK Indonesia bahwa memang setelah dilantik tidak berapa lama kemudian kita diderah yang namanya pandemi COVID-19 tetapi pada saat diderah COVID-19 pun itu pemerintah menunjukkan konsistensinya untuk pembinaan terhadap UMKM dan itu ditandai dengan pemberian stimulus-stimulus atau kebijakan-kebijakan yang berpihak pada UMKM yang pertama adalah tentang kebijakan pemberian hibah melalui BPUM 2,4 juta dan terakhir 1,2 juta per usaha mikro yang kedua adalah POJK 11 tahun 2020 yaitu merestrukturisasi pembayaran hutang menginginkan pembayaran hutang bagi usaha mikro dan usaha mikro kecil dan menengah yang ketiga adalah pemberian PEN ya dengan subsidi atau kur dengan subsidi 3% jumlah pembebasan biaya listrik dengan 500 dengan 900 watt ya dan itu juga dilakukan oleh pemerintah berikut juga dengan terakhir pembahasan kami yaitu tentang izin usaha ya izin usaha ditarik ke pusat melalui BKPM yaitu OSS terus yang kedua adalah terkait dengan RUU perpajakan ada beberapa lagi sebenarnya yang bisa kami sampaikan tetapi memang perlu ada ada beberapa yang perlu ada review atau perbaikan perbaikan yang terhadap kebijakan tersebut tapi dari sisi kami asosiasi UMKM Indonesia melihat bahwa ke keberpihakan pemerintahan Pak Jokowi setelah 2 tahun ini itu sangat nampak apalagi ada ditandai dengan disahkannya undang-undang 20 tentang cipta kerja di tahun 2020 dan juga sekaligus PP-nya tahun 2021 ini semua adalah ditunjukkan oleh Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi dalam rangka konsistensinya untuk membina UMKM di Indonesia karena sekali lagi bahwa UMKM di Indonesia baik itu dia tadi dari asosiasi Pak Edy walaupun memang ada ada pujian juga tadi dari asosiasi apa yang sudah diberikan kepedulian pemerintah terhadap sektor UMKM terhadap pelaku usaha tetapi juga ada permasalahan soal restruktur utang misalnya apa kemudian yang akan dilakukan lagi ke depan Pak Edy agar teman-teman pelaku usaha penopang ekonomi Indonesia ini benar-benar bisa survive nanti tidak stall jadi Mas Wahyu Bapak Ibu semua yang saya hormati melanjutkan apa yang disampaikan Pak Raden tadi setelah dua tahun terakhir itu rata-rata 700 triliun ya untuk PEN dan seperenamnya untuk UMKM dan korporasi komponennya tadi jelas subsidi bunga kemudian ada imbal jasa penjaminan ada ban pres produktif usaha mikro kemudian tentu saja ada PPH final untuk UMKM dan seterusnya sampai juga ada tambahan dana investasi di lembaga pinjaman dana bergulir kami di LPDB nah tahun ini juga berlanjut kurang lebih 700 triliun dan kita juga hampir dapat 150 triliun artinya apa untuk setor UMKM Bapak Presiden memang benar-benar memprioritaskan kepada seperti Pak Raden sampaikan tadi grassroot kita ekonomi real itu memang harus ditopang dengan berbagai cara nah salah satunya adalah ban pres produktif usaha mikro yang sudah digulirkan dari tahun lalu 12 juta penerima tahun ini 12,8 juta penerima tahun lalu itu 2,4 juta rupiah per penerimanya tahun ini berkurang nah namun demikian ini terus kita juga lengkapi dengan berbagai kemudahan dari apa kur ya dan juga beberapa sumber pembiayaan lainnya nah kita harapkan ke depan juga dengan tadi disinggung ada NIB dan juga beberapa program untuk kemudahan UMKM terus kita lakukan nah artinya kita juga membuka keran-keran APBN yang bisa dimanfaatkan UMKM contohnya 40% belanja APBN di KL di kementerian dan lembaga itu juga diprioritaskan untuk UMKM dan 30% lahan-lahan di rest area atau strategi infrastruktur publik juga kita adakan UMKM jadi hampir di semua lini kita usaha dan kita sangat berterima kasih atas kesepahaman itu baik selain itu di awal pandemi saya ingat juga Mas Erick Pak Menteri BUMN mendorong BUMN ini sebagai penggerak ekonomi saat resesi untuk menghadapi resesi ekonomi ini bagaimana kemudian? ya tentu tadi sampaikan oleh teman-teman Menteri dari Paraden juga bahwa kita kan sejak awal membantu daripada riseturisasi UMKM sampai Rp403 triliun dan tahun ini dari Januari sampai Agustus kita juga tetap menggelontorkan daripada kur dan support kepada UMKM itu Rp163 triliun nah ini yang secara hal yang kita lakukan tapi kita sebagai BUMN juga menambahkan program-program yang dimana BUMN juga bisa membantu pemerintah dalam penjepatan pembukaan lapangan kerja salah satunya bagaimana kita coba mendorong Mekar yaitu pinjaman Rp1-4 juta ibu-ibu tanpa agunan Alhamdulillah dulu Mekar itu butuh 4 tahun untuk mencapai Rp5,6 juta kemarin setelah kita perbaiki kita push lagi itu ada tambahan dalam waktu 1,5 tahun Rp5,2 juta nah sahabat jadi Rp10,8 juta atau lebih tinggi dari geraman bank yang tadinya Rp9,1 juta Rp5,2 juta masa COVID selama 1,5 tahun kalau ibu-ibu ini mempekerjakan dari data riset kita itu 1 sampai 1,5 anggap saja 1 jadi kita juga membantu dengan program BMM 5,2 juta pembukaan lapangan kerja secara real nah karena itu juga kita terus mendorong program-program yang friendly kepada UMKM dan pembukaan lapangan kerja kita ada Pertashop sekarang menggelontorkan 10.000 Petashop Alhamdulillah kemarin laporan terakhir sudah 3.200 Pertashop dimana itu pinjaman tanpa agunan 250 juta ini program Pertamina kalau 10.000 Pertashop tercapai dikali 1 per 1 5 saja itu sudah 50.000 tenaga kerja nah yang ini yang kita akan dorong belum lagi program makmur pendampingan daripada PT Pupuk Himbara untuk para petani yang selama ini sangat terdampak dan potensi untuk dikembangkan nah hal-hal ini yang saya rasa tentu kita coba lakukan di saat-saat ini dan insya Allah kita coba lakukan program-program program yang lain bersama tentu hal-hal yang penting untuk pembukaan lakukan kerja baik tentu sejumlah capaian patut diapresiasi tetapi pekerjaan rumah kita masih besar masih banyak lagi catatan-catatan yang harus diikuti dan dipatuhi agar kita tidak masuk lebih dalam lagi ke jurang resesi apalagi ada kuncinya nanti di akhir tahun untuk menjaga agar gelombang ketiga tidak terjadi catatan-catatan itu akan kita hadirkan di segmen selanjutnya tetap bersama kami belajar dari pengalaman apa yang dialami di bangsa ini atau mungkin negara-negara lain sama-sama berjuang untuk keluar dari pandemi menjadi kunci untuk bisa keluar dari pandemi karena ini juga penyakit baru sehingga juga penanganannya baru kita benar-benar dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya saya ingin minta tanggapan dari Singapura Pak Dubes Mas Tomi apa catatan dari Singapura nomor satu saya ingin meluruskan tadi disampaikan oleh Wahyu bahwa Singapura tidak pernah membuka negaranya untuk masuk orang keluar sampai sekarang Singapura masih tertutup untuk semua negara baru memberikan pembukaan kepada 12 negara tetapi itu dengan pendekatan vaccinated traveling itu satu hari mereka hanya membuka untuk total 3.000 orang jadi setiap negara hanya diizinkan 300 orang jadi kehatian-hatian itu menjadi sesuatu yang sangat penting nah yang kedua adalah kita dengan Singapura menurut saya sesuatu negara yang harus saling menopang karena sekali lagi Singapura itu adalah sekarang pusat keuangan Asia Pasifik apalagi setelah Hong Kong ada persoalan demokratisasi dan Pak Erick sudah pernah ke Singapura bagaimana potensi dan keinginan Singapura untuk bekerjasama ada dana 4 triliun dolar di Singapura yang bisa dimanfaatkan untuk membangun Indonesia jadi kalau kita saling bekerjasama tadi saya setuju kita tidak ada negara yang paling hebat kita saling belajar dan Singapura dengan Indonesia kita saling belajar dan saling bekerjasama untuk membangun dan keluar dari pandemi COVID-19 Pak Erick silakan ya saya rasa kita fokus pasca COVID-19 nah tapi pada saat ini tetap waspada kita harus benar-benar jaga jangan sampai kita nanti ada third wave yang bisa juga merusak daripada strategi ekonomi besar tentu kalau pasca COVID-19 tadi sampaikan sama Pak Tommy bagaimana kita sudah mentuk sovereign wealth fund supaya kita tetap membangun infrastruktur tanpa hutang apalagi nanti bersama Papa Presiden akan roadshow di G20 di Dubai Expo kita pastikanlah dana ini masuk ke Indonesia untuk pembukaan lapan kerja sekalian peningkatan ekonomi dan tentu yang lainnya juga kita harus mulai fokus juga bagaimana hilirisasi industri daripada digital yang ini juga first wave sudah masuk yang namanya e-commerce second wave ini akan masuk lagi health tech edutech dan ini kita harus siap menangani seperti kita sukses dalam menjaga daripada hilirisasi sumber daya alam kita karena kekuatan kita kan di market dan sumber daya alam jangan sampai juga pertumbuhan daripada ekonomi kita tetapi kita lebih mementingkan juga pertumbuhan ekonomi negara lain jadi market kita hilirisasi kita harus pastikan untuk pertumbuhan ekonomi kita oke ekonomi digital nanti Pak Joni tapi tahan dulu Pak Joni Pak Raden catatan dari Anda ya kita tetap harus waspada ya berjaga-jaga dan pada saatnya kita harus berespon dengan cepat yang kedua pandemi ini sudah merubah semuanya perilaku kita dan juga terjadi perubahan di dalam ekonomi oleh karena itu Indonesia tidak boleh hanya berdiam diri kita harus memanfaatkan krisis ini sebagai opportunity kita harus mentransformasi ekonomi kita dari yang lama kepada yang baru kalau kita hanya business as usual kita tidak akan pernah bisa mengkompensasi kerugian secara ekonomi dan sosial yang terjadi tahun 2020 dan kita harus bisa bertubuh lebih dari 6% ke depan baru bisa mengkompensasi kehilangan itu harus 6% harus ke 6% tidak ada telanasi lain lagi kalau kita business as usual kita bisa ke 3-4% oke baik Pak Edy untuk kantor kami Kemenkop UKM sudah melangkah business not usual karena tahun ini kita mereformasi organisasi menjadi 4 kedeputian dengan 4 program transformasi utama pertama transformasi informal ke formal usaha informal ke formal kemudian memaksimalkan transformasi digitalisasi dan inovasi teknologi dalam hal ini juga menyakut kewirausahaan dan yang ketiga kita mentransformasi UMKM kita siap menyambut ke rantai pasok artinya kita mengonboarding UMKM kita karena ada distribusi digital dan digitalisasi kita maksimalkan yang terakhir tidak boleh dilupakan adalah kooperasi modern jadi intinya kami siap melakukan itu dan tentu saja ibarat film dulu tahun ada 90-an ya Dance with Wolf we have to make our MSM is dance with COVID kira-kira begitu di satu sisi ekonomi harus jalan di sisi lain kita prokes kita siapkan sehingga ini bisa berjalan sekaligus juga perbaikan distribusi bantuan ya Pak Dibenahi karena kemarin juga masih banyak sekali yang salah satu masuk ke TNI Polri misalnya ada salah satu isu juga itu ya baik Pak terima kasih oke baik Pak Fari silahkan yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah kebijakan itu tidak bisa hitam putih tapi harus spektrum karena kalau dia dibuat spektrum masyarakat bisa belajar ya ini kita lihat dari indikator kesehatan dan indikator ekonomi itu makin lama jalannya makin sama jadi masyarakat belajar nanti kalau saya tidak disiplin ada PPKM saya juga yang rugi sebaliknya pemerintah juga harus menggunakan data juga jadi misalnya PPKM itu jangan langsung 4 ke 3 gitu ya tapi ini aja mungkin makanya yang tadinya 20 menit bisa 90 menit oke masyarakat melihat oh PPKM masih 4 tapi saya bisa makan 90 menit waduh saya bisa makan UMKM bisa jalan jadi siknyeling-siknyeling seperti ini sangat penting oke ini ada suatu masa ya dimana media sosial segala macam itu mengembangkan apa yang disebut sebagai feedback dari masyarakat ke pemerintah pemerintah bisa menggunakan itu sebagai dasar untuk kebijakan berikutnya jadi terjadi yang namanya iterasi sampai menuju ke sesuatu yang optimal nah itu yang kita harapkan nanti pas ke pandemi oke baik terima kasih Pak Rof Ari Mas Hermawan ini banyak sekali PR menghadapi Nataro ini apa saja poin-poin catatan Anda pasti banyak sudah buka start tadi post-pandemi jadi kita menghadapi after pandemi kini dan ke depan ini menjadi dua persoalan yang harus kita lakukan pertama mempersiapkan masyarakat yang punya daya tahan dari upaya kesehatan masyarakat Mas Wahyu kami sudah menginisiasi bersama Kementerian Kesehatan mudah-mudahan ada dukungan dari Kementerian BUMN Kementerian Kemenkom Info dan juga Kementerian Pariwisata bagaimana pekerja-pekerja kita di sektor informal yang ada di tengah masyarakat kami saat ini bersama Kementerian Kesehatan itu membentuk pos UKK upaya kesehatan kerja dimana disitu integrasi untuk memutar roda perekonomian tetapi sekaligus menstandarkan perilaku dan protokol hand hygiene cleanliness healthy life dan lainnya CHSE dan ini kami kawal bersama Kementerian Kesehatan mudah-mudahan Kementerian BUMN terlibat pos UKK ini sudah kami mulai gulirkan di 140 kabupaten kota di Sumatera Utara Sumatera Barat dan juga Jawa Tengah tetapi di sisi lain kita harus mempersiapkan yang poin yang kedua kemandirian bangsa kami juga menyupport pemerintah lagi-lagi masih melalui Kementerian Kesehatan mewujudkan adanya kemandirian bahan baku obat termasuk penggunaan produk fitofarmaka ini bagian dari sumber lokal kita tradisional tanaman-tanaman kita yang kita kembangkan bagian dari kedepan misi untuk mewujudkan kemandirian dari segi bahan ketahanan vaskes vaksin prokes bagaimana? itu yang harus kita dorong dan upayakan itu sebab vaksin merah putih tidak boleh mundur bahkan harus terus kita promosi dan upayakan agar betul-betul kita betul-betul memiliki kemandirian dari vaksin belum lagi kita dari aspek alat kesehatan ini perlu tentah helix collaboration nah ini yang harus kita dorong ke depan ini Mas Wayu oke baik dan juga vaksin ya ini ya ada target dari Presiden akhir tahun nanti harus mencapai target sebenarnya mungkin tidak itu terrealisasi kita masih berupayakan masih mungkin bila memang segmentasinya betul-betul terdefinisi dengan baik tetapi kalau kita sporadis seperti kemarin-kemarin khawatirnya itu belum bisa terrealisasi itu bagian dari yang harus kita benahi nanti agar tidak pendekatan vaksin tidak sporadis oke tetapi tersegmentasi dengan baik sesuai dengan target kita di awal-awal secara kebertahapan baik baik terima kasih Mas Heremwan Pak Joni terakhir dari Anda Pak ya ini salah satu sisi koin lain dari COVID-19 adalah apa hal yang positif ya sisi lain yang positif itu adalah akselerasi transformasi digital COVID-19 memaksa umat manusia termasuk rakyat Indonesia untuk bermigrasi dari ruang fisik ke ruang digital karenanya kami sudah menyiapkan road map digital dan akan mengimplementasikannya di empat aspek yang pertama akan terus melakukan pembangunan infrastruktur ICT ya agar internet link rasio dan ketersediaan infrastruktur yang lebih merata di seluruh penjuruh tanah air ya digital ekonomi akan kita dorong terus termasuk yang disampaikan Pak Eric tadi ya UMKM onboarding udah semakin banyak sekarang ini untuk masuk dan mempertemukannya dengan marketplace ya kita akan mendorong tele-education tele-health dan semua hilir dari digital akan kita dorong dengan baik ya lalu digital government akan kita terapkan agar kecepatan pengambilan keputusan berbasis data driven itu harus bampu kita lakukan karena saja pusat-pusat data pemerintah akan segera kita siapkan dan kita bangun dan membangun satu kultur masyarakat baru yaitu digital culture bagi masyarakat ya ini pekerjaan-pekerjaan yang besar harus kita lakukan saya garis bawah yang disampaikan oleh Pak Paraden Paraden tadi bahwa tetap kita membutuhkan stimulus APBN untuk mendorong perekonomian kita namun demikian sektor konsumsi dan sektor investasi mutlak untuk kita perhatikan itu untuk itu bisa kita lakukan di post COVID-19 adalah apa yang pertama kepada masyarakat jangan lupa kita laksanakan protokol kesehatan kita secara ketat dan disiplin pakai masker dan standarisasi itu juga prokesnya dibantu dengan ditunjang dengan aspek teknologi yang menjadi aspek fundamental kedua mas Wahyu sukseskan vaksinasi kita harapkan menjelang Nataru nanti sudah 70% rakyat kita second shot sudah dua kali vaksin yang ketiga harus kita pastikan pemanfaatan teknologi informasi peduli lindungi untuk menjadi media penting kita untuk matasi COVID-19 dan yang keempat pesan saya stop hoax stop hoax segala-gala jadi ruang digital dan mari kita manfaatkan ruang digital kita untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kemajuan masyarakat dan negeri kita baik terima kasih mudah-mudahan catatan-catatan kita bersama ini bisa menjadi penggerak bisa menjadi pemacu untuk bapak-bapak di seluruh stakeholder pemerintah dan juga teman-teman yang lain agar kita benar-benar bisa pulih mandiri lagi secara ekonomi dan juga secara kesehatan juga kita bisa keluar dari pandemi turun ke endemis seperti harapan kita bersama-sama pasca COVID-19 baik terima kasih bapak-bapak Pak Joni Profhari terima kasih Pak Edi Mas Hermawan Pak Raden Mas Nomi terima kasih Mas Eric juga terima kasih sudah bergabung dari luar studio pemerintah saya Wahyu Iwoho pamit undur diri terima kasih selamat malam sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.